Termasuki akhir tahun, warga yang berliburan di kota seperti New York atau juga Washington DC biasanya tak terlalu kesulitan untuk mencari alamat anggota keluarga atau teman atau juga tempat usaha. Ini karena kota-kota tersebut memperlakukan sistem grid yang bisa memudahkan orang untuk mencari rumah atau tempat usaha yang mereka cari. Penaklukan tiga jembatan yang menjadi ikon kota San Francisco. Itulah tema GOES bareng menutup tahun 2021 yang diadakan kelompok GOES Indo San Francisco Bay Area. Karena kita dikelilingi dengan bay dan tiga bridge ini, tiga jembatan ini merupakan tiga jembatan penting yang mengkonek seluruh bay area in general. Pagi itu, 50 GOESer siap mengayuh sepeda melalui jembatan Golden Gate, Bay Bridge, dan Richmond Bridge sejauh 50 mil atau sekitar 80 kilometer dengan tanjakan mencapai hampir 400 meter. Dia bilang, oh tanjakan yang tinggi banget, jangan lihat ke atas, lihat sepanjang mata kita aja. Soalnya kalau kita lihat ke atas itu tanjakan gak bisa-abisnya. Rute ini juga tak menghalangi Suryanto Suraji yang tahun lalu diamputasi dan mulai belajar bersepeda lagi dengan satu kaki. Saya juga mewakili komunitas yang handicap. Jadi meskipun saya kaki diamputasi tapi tidak pernah menghalangi kita untuk bisa tetap beraktifitas aktif termasuk bersepeda normal. Puji Hartanto, GOESer yang datang dari Jakarta bersama tim sehat, bahagia, sukses, dan kompak atau sebaskom ingin membagi pengalamannya bersepeda di Amerika saat kembali ke Indonesia. Perlu ada lane sendiri ya di jalur-jalur untuk menuju daerah wisata. Luar biasa untuk bisa meningkatkan wisata di Indonesia. Pengayu sepeda melewati rute yang tak ringan dan jarak yang cukup jauh memang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama diaspora yang jauh dari tanah air. Pesannya adalah untuk terus hidup sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan, pola tidur, dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dari San Francisco Bay Area, VOA